Intro Hari-hari Zainal Arifin kini dipenuhi kebahagiaan. Bagaimana tidak setelah penantian selama 11 tahun dengan menabung dari hasil kerja kerasnya sebagai loper koran, warga Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat ini akhirnya dinyatakan akan berangkat ke Tanah Suci bersama calon jamaah haji lainnya yang ada di Kloter 20 pada 21 Mei mendatang. Dimana kini dia tengah mempersiapkan berbagai keperluan sebelum menginap di asrama haji Bekasi. Ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT tak henti-hentinya diucapkan pria berusia 68 tahun ini saat mengetahui dirinya akan memenuhi panggilan sang penguasa semesta menuju ke Tanah Suci bersama istrinya. Mengingat sejak awal menyetor tabungan haji di bank pada tahun 2013 sebesar 25 juta rupiah, dia dibantu anak-anaknya. Setelah itu, dia melanjutkan menabung hingga lunas dari berjualan koran keliling sebuah pekerjaan yang telah ditekuninya sejak tahun 1963 dimana setiap hari Arifin menyisihkan uang antara 50 hingga 100 ribu rupiah yang kemudian dikelola istrinya. Dari kelas 3 SD sampai sekarang saya mengejar koran dari Pasar Bogor, Tajud, Yawi, Gunung Gadung, Batu Tulis, Sawajajal, Satu Duit jalan itu dulu mah. Terus saya pengen haji, niat haji. Kini Arifin menuai buah kesabaran dan ketekunannya sebagai loper koran dimana dari profesi informal itu pula dia berhasil menyekolahkan kelima anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana di beberapa perguruan tinggi. Merasa cukup dan selalu bersyukur menurutnya merupakan kunci dari berkah yang diterimanya saat ini. Dari Bogor, Jawa Barat Fazer Ilham, Kantor Berita Antara Mewartakan